Oke dan ini alat untuk membuat masker hijab, karena masker hijab itu menggunakan corong dan kita ini sudah beli yaitu namanya binder ya entah itu merek binder apa-apa ya yang pasti ini binder ya kalau disini namanya cili tapi aslinya ini apa namanya ya yang pasti dapet apa aja di dalamnya kita buka habis ini kita sudah dapet satu paket yaitu corongnya dan corongnya ini sudah beserta si laca-lacanya ya beserta si laca-lacanya seperti ini ini corongnya seperti ini dan disini ini dapet giginya juga karena dia giginya khusus dan disini juga kita sudah dapatkan sepatu sebelah dan sepatu sebelah ini bukan sepatu sebelah yang biasa saya gunakan untuk tutorial jadet cover tapi sepatu sebelah yang untuk pasangannya ini karena dia beda ya ini modelnya juga bedanya seperti ini dan oke lanjut saja cara pemasangannya itu seperti apa dan cara kerjanya itu seperti apa yang pasti kita akan pasang dulu disini ya oke singkirkan dulu dan disini kita akan buka dulu nih si sepatu ininya sepatu yang awal seperti ini oke dan sekarang kita akan bongkar ininya dan ini sepatu sebelahnya sudah kita buka dan sekarang kita akan membuka si laca-lacanya ini disini ini ada bautnya kita akan buka oke ini bautnya sudah kita copot satu dan satu dan satu lagi sebelah sini dan ini cara buka bautnya ini juga lumayan agak keras ya jadi kalau misalnya bunda-bunda di rumah bisa minta tolong ke si bapaknya atau langsung minta tolong pasangin ke si tukang servis mesin ya dan nah ini laca-laca ini kita akan ganti dengan yang ini ya oke dan giginya ini kita akan ganti dengan gigi yang ini karena dia beda ya nah untuk membuka si giginya kita perlukan obeng yang lebih kecil karena dia bautnya lebih kecil ya dan cara bongkar baut ini juga lumayan agak susah juga ya jadi harus tenaganya kuat dan harus hati-hati juga karena takutnya kita terlalu keras memukulnya nanti malah si sanggaan si giginya ini patah dan ini lumayan mahal juga sih kalau beli sanggaan si giginya ini bisa nyampe Rp150.000 kalau yang bagus oke dan ini persiin oke dan ini giginya akan kita ganti ya dan bisa dilihat kalau gigi yang biasa beda ya seperti ini kalau yang biasa kan dia 1 2 3 giginya sama tiga sama-sama tiga ya tiga gigi cuman kalau yang ini panjang pendek panjang dan kalau yang ini pendek-pendek sama ya sama ini sama ini pendek dan ini panjang satu jadi giginya beda dan ini singkirkan saja dan kita sekarang tinggal pasang si giginya itu disini oke selamat menikmati oke si giginya sudah kita pasang nah sudah kita pasang seperti ini ya giginya dan sekarang kita tinggal pasang si corongnya ini dan dia sudah nyatu dengan laca-lacanya kita tinggal pasang disini oke dan sekarang kita tinggal pasangnya disini nah seperti ini ya jadi dia sudah langsung memasang seperti ini dan disini kita tinggal dibaut saja dan pasang juga bautnya yang sebelah sini jadi kalau memasang baut ini jangan langsung dikencangin satu-satu ya tapi harus dipasang dulu baut dua-duanya baru kita kencangin secara bersamaan oke sudah kita kencangin dan sebelah sini kita juga kencangin oke lalu sekarang kita tinggal pasang si sepatunya disini oke serin aja tinggal dipasang disini diangkat sepatunya nah dipasang disini dan ini tinggal kencangin aja bautnya disini oke pastikan jarumnya pas ya oke corongnya sudah kita pasang dan cara pemasangannya sudah kita bahas di belakang tadi ya dan seperti ini cara bentuknya si corong ini ya dan kita sekarang akan memasangkan si bahan disini untuk list maskernya ya kita akan pasang disini menggunakan cara memasukkannya dengan jarum mau pakai jarum pentul ataupun misalnya pakai jarum jahit mungkin juga bisa dan sekarang saya akan menggunakan pakai jarum mesin jahit aja sekarang saya sudah siapkan pakai jarum jahit aja dan cara memasukkannya itu dari mulai sini ya cara memasukkannya gampang dari sini dimasukkan ke sini lalu dimasukkan ke sini ya dan langsung ke sini dan sekarang kita tinggal dorong aja menggunakan jarum nah seperti ini dan disini disini nih ada lubang ya nah kita dorong dan sampai terlihat disini ada bahan dan kalau sudah terlihat disini ada bahan kita tinggal dicungkil aja nah pakai jarum ya nah disini sudah terlihat ya dan ini tinggal ditarik aja dan diangkat si sepatunya biar si bahannya lewat dari sebelah bawah nah seperti ini dan si bahannya ini taruh di sebelah sana saja kita jatuhkan ke depan sana ya oke sekarang kita akan tes hasilnya seperti apa dan sebelum kita pasang dulu si masker yang ini sebelum kita pasangin si masker yang disini sebelumnya kita tes dulu karena disini ada setelannya ya kalau misalnya si corongnya ini kurang kesini ya kurang kesini kita disini tinggal dipencet aja ke sebelah sini ini contoh nah jadi ini fungsinya ya jadi kalau corongnya kurang ke depan kita tinggal tarik ke belakang kalau misalnya corongnya terlalu ke depan kita tinggal dorong aja ke depan nih ke sana ya seperti ini ya oke dan sekarang kita tes dulu ini corongnya sudah pas apa belum ya oke dan sekarang kita nyalakan dulu mesinnya oke dan kita tarik aja ya ke sebelah sini nih ini kan gini kita tarik aja ke arah kita ininya biar si corongnya ini mengarah ke depan dikentokin aja dan kita tes oke ini kurang pas kita buat ke seperti ini kita masukin ke semua ya oke dan sekarang kita tinggal masukin aja si masker pinggiran ini ya ke corongnya ini nah seperti ini diangkat si sepatunya si sepatunya diangkat lalu kita masukkan si pinggiran ininya dan listnya ini kita pas pasin jangan sampai listnya ini nakup ya seperti ini jangan sampai nilep oke dan kalau sudah dipas pasin kita tinggal injek aja pelan-pelan dan ini selalu kita perhatikan ya kadang kalau nggak kita perhatikan tiba-tiba si ininya melintir ya nilep gitu lah intinya nilep oke dan ini lumayan tebal jadi keras ya oke dan ini selalu kita perhatikan disini karena dia suka nilep dan karena ini masker hijab ya jadi kita akan buat dulu talinya untuk ikatan ke belakang kita panjangin dulu kurang lebih 50 cm ya nah jadi disini nih diusahakan diperhatikan dipegang seperti ini oke kalau sekiranya sudah segini nih kurang lebih ini 50 cm nggak saya ukur sih kurang lebih 50 cm ya untuk ikatan ke belakangnya tambahin lagi nah kurang lebih segini ini ya untuk untuk diikatin ke bagian kerudung bagian depan karena masker ini ini lebih ke hijab kali ya karena masker ini biasanya digunakan kalau misalnya yang berhijab pakai masker seperti ini nggak ribet harus buka hijabnya jadi tinggal dimasukin aja setelah memakai kerudung dan ini sebelah lagi kita tinggal masukin aja ke sini dan ini kayaknya kurang ya oke kita tambahin lagi oke dan jahitan bawahnya juga lumayan bagus setelah itu kita tinggal masukin aja sebelah sininya sama kayak tadi diangkat ininya si sepatunya sedikit kalau sudah ini baru kita kasih pegang aja pelan-pelan seperti ini dan ini bisa untuk produksi secara massal ya dan kita ketika saat di rumah masih bisa produktif meskipun kita sekarang lagi di rumah aja tapi kita bisa produktif dan ini bisa menjadi peluang usaha saat kita di rumah membuat masker menggunakan alat corong seperti ini dan ini bisa kita terapkan di usaha bisnis masker oke ini sudah jadi maskernya dan ini untuk tali ke belakangnya ya untuk diiketin ke si kerudung bagian luar dan ini biasanya untuk diiketin juga ke belakang yang putus dan kalau yang satunya ini tali yang ininya nyambung yang nyambung kalau yang bawah sininya putus dan untuk panjang ini untuk panjang ini kesini panjangnya ini 50 cm dan masing-masing untuk dari sini kesini 40 cm dan yang sebelah sini kesini 40 cm oke sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe dan bila ada pertanyaan silahkan follow instagram saya disini ya at dan follow juga instagram at aja ada di situ kita selalu update motif-motif dari spray ya dari berbagai merek disitu kita sebut merek ya disitu ada merek esra ada merek magenta ada merek vienna ada merek setar ada merek catra dan masih banyak yang lain semoga video ini bermanfaat tentunya untuk banyak orang dan see you next video bye bye